Wakil Presiden terpilih Gibran tunggu arahan Prabowo usai putusan MK. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran sebut disenting opinian tiga hakim tak singgung soal diskualifikasi. Capres-Cawapres terpilih bakal ditetapkan Rabu esok. Selamat siang pemirsa dan menyaksikan gelas Nusantara siang edisi Selasa 23 April. Siang ini kami hadirkan tiga informasi terhangat pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait sidang sengketa Pilpres. Pemirsa Sedin kemarin, NK menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pilpres dari kubudol 1 dan 03. Merespons hal ini, Wapres terpilih Gibran Raka Bumingraga menyebut pihaknya menunggu arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Putuskan MK menolak semua. Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Raka Bumingraga, angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3. Saat ditemui di Palai Kota Solo pada Senin 22 April, Gibran yang merupakan wali kota Solo tersebut mengaku tak pernah memprediksi putusan MK. Ia juga menyebut masih menunggu arahan pasangannya Prabowo Subianto usai putusan MK tersebut. Disinggung apakah akan menggandeng paslon 1 dan 3. Gibran mengatakan keputusan itu ada di tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Alhamdulillah, hadir langsung, pemohon. Ya enggak lah hasil putusannya yang kakau di-prediksi. Masa liat. Masa liat. Masa liat. Biasa diputuskan, eh enggak hasil lagi lagi. Masa hasil itu. Saya enggak berhak beropi. Untuk itu keputusannya di Pak Prabowo. Sebelumnya, dalam sidang putusan sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi Senin 22 April, MK menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh kedua pasangan calon. Baik paslon nomor urut 1 Anies Muhaymin, maupun nomor urut 3 Ganjar Mahfud, karena tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Dane Gabriani, kantor berita antara mewartakan. Kedati terdapat dissenting opinion dari tiga hakim MK, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra, menyebut bahwa pernyataan ketidaksetujuan itu tidak menyinggung soal diskualifikasi pasangan 02. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Ihsa Mahendra mengatakan dissenting opinion dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi MK, tidak menyinggung permasalahan diskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut diungkapkannya dalam konferensi pers usai MK memutuskan menolak permohonan persolisihan hasil pemilihan umum PHPU di MK pada Senin 22 April. Yusril mengatakan dissenting opinion dari ketiga hakim MK hampir sama, di mana ketiganya meminta agar permohonan pemohon dikabulkan sebagian dan pemilihan presiden dilaksanakan ulang di beberapa provinsi di tanah air. Namun demikian ketiga dissenting opinion tersebut dinilai sama sekali tidak memengaruhi keputusan MK yang menolak permohonan pemohon PHPU seluruhnya. Meskipun ada tiga orang hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa permohonan kedua permohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote-unquote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Adapun dissenting opinion itu disampaikan oleh Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Dari Jakarta, Sanya Dinda Afra Augusti, kantor berita antara, mewartakan. Pemirsa melalui adanya putusan MK tersebut, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum KPU akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024 pada Rampu esok. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hashim Asyari, mengatakan akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum 2024 pada Rabu 24 April mendatang. Penetapan akan dilakukan di kantor pusat KPU pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut diungkapkan Hashim, usai Mahkamah Konstitusi MK memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pada Senin 22 April. Hashim mengatakan, putusan MK membuat surat keterangan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 dinyatakan benar dan tetap sah. Tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. Adapun sebelumnya, MK menolak semua pokok permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Afra Augusti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa ada juga dapat terus memperbarui informasi terkini dan menarik lainnya melalui laman antaranyus.com, Youtube Antara TV Indonesia, serta akun media sosial kami at Antara TV. Gilas Nusantara akan kembali malam nanti pukul 20 Wakti Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!